Oke, jumpa lagi bersama saya, Wonggateng Sa'ndo Nyo Dan hari ini ada sebuah kisah nyata, keseruan Dan seperti apa ceritanya dan bagaimana ceritanya Sama Mbak E yang tidak perlu kita sebutkan Jadi pengalaman bagaimana akhirnya menikah dengan orang Hongkong Dan akhirnya seperti apa Nah ini saya tanya Mbak, langsung nanya ya Mbak Langsung naikin ke Youtube Jadi jangan sebut nama apapun, siapapun Yang penting identitas jangan ada yang dibuka Jadi bayangan Samen dulu Apakah ada pikiran menikah dengan orang Hongkong Kalau masalah pikiran Ya namanya manusia Pasti ada Ya tapi gak secepat itu Kenal langsung nikah Gitu kan Kita jalanin dulu Kita pengen tahu Gimana Jadi Jadi Awalnya Kenalnya dari dia Tadi udah diceritain Betulin TV ya Iya Betulin TV Terus ikut Diajak atau nemenin Ya Enggak dia Jadi Bosnya minta nomor HP saya Terus nomor HP saya dikasih ke dia Gitu Oh bosnya minta nomor HP sampean Iya Bosnya yang betulin TV Iya Oh bukan yang betulin TVnya sendiri minta nomor kesampean bukan Enggak Malah dia itu Diam Orangnya diem Gitu Cuek Adiknya Gitu Enggak kayak 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 orang lain Kalau ditanya Maksudnya Langsung Nyapa Gitu loh Kayak dia itu kayak Kayak Sungkan Malu Gitu Ada rasa malunya Ada sungkannya Gitu loh Enggak kayak orang Orang yang lain Gitu Mungkin karena Yang Yang lain itu Udah terbiasa Gitu Kalau di tempat Namanya Dia kerja gitu ya Maksudnya ya Mau Bercanda Oke Gitu loh Yang penting jangan ganggu kerjaan Gitu Mungkin Tapi Semen di Hongkong Sebelum kenal sama dia Kerjanya berapa tahun 10 tahun Berapa 10 tahun 10 tahun Mbak 5 kontrak Iya Baik Iya Yang kemarin Ya Hitungannya Sampai nikah Sampai nikah Hitungannya 15 loh Sampai Kalau total Berarti ini menikahnya Sudah 5 tahun Maksudnya 15 tahun Aku Dihitung jadi Dengan majikan Nah yang 5 tahun Dengan suami Gini loh mas Yang 10 tahun Itu majikan satu Terus kan aku Pulang Pulang kan Di Indo Di Jawa itu Setahun Terus disini lagi Disini lagi Sekitar Jalan Jalan Udah Masuk 4 lah 4 tahun lah 4-4 nya Udah jalan Maksudnya Aku Mutus Kontrak Waktu nikah Iya Ya memang kan Harus Milih salah satu Masih Ngelanjutin Bekerja Visanya Atau bisa Sama suami Nah Semen memilih Visa sama suami Kan Artinya Iya Oh berarti 10 tahun itu Dan di 10 tahun itu Juga pacaran ya Sama orang Hongkongnya Iya Masih Iya Pacaran Pacarnya Pacarannya hari minggu aja ya Yang Ya Enggak lah Maksudnya Kalau hari Aku kan Dulu Bebas Kerjaku bebas Kita keluar Bebas Oh Aku kerjanya Bebas Gitu Tapi gini Oke Yang penting Ada izin Kita Oh Karena satu majikan itu tadi ya Karena sudah hapcok tadi ya Iya Gak percaya ya Nah Yang ingin saya tanyakan lagi ya Aku gak apa-apa ya Mbak banyak tanya Karena Biar memberikan Memberikan gambaran Ke teman-teman Yang serba tidak tahu Apakah Ketika Semen menikah Dengan orang Hongkong itu Enak semua Atau gak enak Atau Medium Medium atau sama saja Menurut Semen Bi ya Ya Kalau menurut aku sih ya Ada enaknya Ada enggaknya Gitu loh Enaknya gimana Ya kalau enaknya Iya Jadi Apa mungkin Karena aku jelek Gitu loh Ada Ada kepikiran Kalau dulu Emang Semen cantik dulu Ya Dia Pernah Ngomong Sama aku Dulu kamu Itu cantik Tapi kenapa Sekarang kamu gelut Gitu loh Selalu ngomong gitu Maksudnya Dia itu Suruh Urus Si In badannya Gitu loh Oh iya Iya I see I see I see Jadi Penampilan itu Bisa berubah Dan orang Juga Gak mood lagi Jadi bisa jadi Faktornya seperti itu Gitu ya Berubah Iya Oke Jadi Iya Jadi Itu terjadi Akhir-akhir ini ya Terjadi Akhir-akhir ini Terjadi 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 Akhir-akhir inilah Ya Belum 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 Lama Ya Paling-paling Baru sekitar Dua Dua mingguan ya Oh Baru Gelagat-gelagat itu Mulai Dia menunjukkan Dua minggu Dia menunjukkan Dan Iya Menunjukkan Maksudnya Kayak Virasat aku Baru tak tahu Itu ya Dua minggu Gitu loh Tapi Menurut Samen ya Sebagai seorang wanita Ya Kecewa ya Atau Kok kayak gini ya Kayak gitu ya Suamiku kok Jadi kayak gini Iya Kecewaannya Ada Banyak Kecewaannya Kadang kita bisa Merenung Diri ya Bisa ngomong sendiri Nanya pada diri sendiri ya Kenapa Kok jadi begini Gitu loh Salah saya apa Gitu Kekurangan saya apa Gitu loh Rasanya saya Baik-baik aja Gitu ya Saya pun Ngelayanin dia pun Secara baik-baik Gitu ya Kita Kenapa kok kayak Ada masih ada yang kurang Gitu Di mata dia Gitu loh Apa karena aku Sudah Gendut Gak Kenapa Sudah gendut Gak seksi lagi Kayak dulu Gitu Ya Ya aku ngerasa gitu Aku ngerasa gini Apa karena aku Jelek Gitu ya Pernah aku ngaca Ya nyermin Gitu ya Perasaan aku Ya emang Aku rasa Badanku Rada Lemuk dikit Gitu ya Terus Dia suka ngomong Gembak-gemuk Gembak-gemuk Ya aku berusaha Harus Ngurangi makan Gitu ya Ya kita Yang makanan Makanan kering-kering Gitu Jangan 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 suka Ngomong makanan kering Gitu loh Tapi Tapi Hubungan Suami istri Lancar kan Aman-aman saja Lancar Gak ada Persoalan kan Alhamdulillah aman Gak ada Tetap aman Atau misalnya Ada sesuatu yang berbeda Kok seminggu Biasanya Minta 3-4 kali Kok ini gak minta Sama sekali Kayak gitu kan Gak ada kan Normal-normal Gak ada Lancar ya Biasa Cuman agak Agak perlakuannya Berubah Jadi ada perubahan-perubahan Yang menurut Samen kok Gak Ada beda Gak ada sih Maksudnya Kalau 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 masalah Soami istri Gak ada Gak ada masalah ya Soami istri Gak ada masalah Hubungan Terus Maksudnya Uang-uang juga Gak ada hubungan Uang-uang juga aman ya Uang Materi-materi Kalau materi Ya emang Sekarang Makin 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 Berkurang Oh Agak sulit ya Iya Tapi boleh kan Sampai bekerja Kalau Nanya ke dia Boleh Boleh ya Udah Udah diizinin Sebelumnya Yang penting Yang sebelumnya Tadinya Sebelumnya Boleh kerja Terus berhubung aku Kerja baru Satu bulan Kan tau-taunya Aku ada kan Aku ada Hamil gitu ya Dia kayak Gak suka Gitu sama aku Gitu Walaupun Walaupun disini Udah hati-hati Gitu kan Namanya Orang dikasih Gimana sih Oke Oke Jadi Jadi seperti itu ya Ceritanya Tapi Berarti Selama ini Ya memang Perjuangannya Sampean Terus akhirnya Dapet Menikah Apa memang Dulu ada Masa lalu yang Kelam Sebelum Berangkat ke Hongkong Itu apa Ada sesuatu Yang pahit Yang samen Derita Apa samen Alami Dulu Aku Berangkat disini Yang Yang sebelum Kenal sama suami Disini Pertama kali Memutuskan Untuk berangkat Ke Hongkong Bukan menikah Berangkat ke Hongkong Itu apakah Punya persoalan Atau permasalahan Yang Gak ada Dirasa berat Gitu gak ya Gak ada Cuman ditinggal Suami aja ya Saya ditinggal Suami Saya udah ikhlas Karena Aku Mikir Saya Aku Pergi ke luar negara Dikasang Buat masa depan Anak saya Kalau saya Gak cari nafkah Siapa yang mencari Kepala anak saya Gitu loh Saya harus berdiri Sendiri Gitu loh Oke Jadi Keinginan Samen sendiri Aku mikir gini ya Gimana Aku mikir gini loh Mas Tanpa Tanpa Ada lelaki Perempuan pun bisa loh Jadi Kepala rumah tangga Gitu loh Mantap Mantap Aku 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 gitu Sukanya gitu loh Aku mikirnya gitu Aku sampai Sampai Mikir gini ya Andai kan Anak saya udah dewasa Gitu ya Bakalan aku Aku curhatkan ke dia Gitu loh Pahitnya Dulu Aku Mengandung dia Gitu kan Sampai Melahirkan dia Sampai aku Mendidik dia pun Harus Bener-bener Bener-bener ini Gitu loh Bener-bener kuat ya Harus keras ya Ya Bener-bener kuat keras Gitu ya Aku sampai bilang gini Kediam Bilang ke anak saya Kamu tau gak Nang Ibu kan kerja capek Gitu ya Kamu sekolah yang rajin Yang pinter Pinter kan buat kamu Bukan buat ibu sendiri Gitu kan Ibu kalau kamu pinter juga Ibu bangga Gitu kan Kan seneng Gitu loh Terus Kalau Kamu besok besar Kalau kamu udah gede Gitu ya Kamu udah dewasa Kamu nikah Merit Punya Istri Jangan siap-siapkan Perempuan Istri kamu Jangan sampai Istri kamu itu Menangis Gitu loh Itu Tidak boleh Anak saya Nanya ke saya Kenapa Kok gak Boleh Katanya kan Kamu tau gak Kalau sampai Lelaki bikin Istri menangis Itu anggap aja Rezeki kamu hilang Air mata yang mengalir Dari istri kamu itu Itu rezeki kamu Terus sekarang Umur berapa Anaknya Semen 16 Tuh Udah lumayan gede ya Berarti sudah ngerti ya Diajak omong tau Terus Semen menikah lagi Dia tau Tau Ya kita kan izin Nama dia Maksudnya kita gak izin Mas Kita kan punya anak Kita punya orang tua Maksudnya saya nanya Jadi oke lah Ma Ma Atau ma Atau mami Atau apa Kalau manggil Ya dia manggilnya ibu Oh ibu Tapi ya sudah Jadi 16 Gak ingin dibawa kesini mbak Enggak Enggak ya Dia gak Mau Di Atau Gak mau Katanya dia bilang Aku gak mau ninggalin Mbak Kudri Mbak Kakung Katanya Karena dia yang rawat Cari Kedih Era Oh udah Semen tinggal ya Iya Masih 40 hari Mari ya 40 hari sudah Semen tinggal ya Jadi dia sama mbaknya ya Dididik sama mbaknya Baik berarti Berarti Semen ngiriminya Mbaknya ya Iya Mbak dari Semen sendiri ya Orang tua Semen sendiri Bukan mertua ya Iya Bukan Malah Mertua Borobor Mertua ngeliatin Cucunya Enggak ada Oh Sekarang aja Dia udah besar Nanya-nanya kabar Karena dia udah besar Mbak Dia pinter Mbak Dapet dia siswa lagi Dapet didikan Pendidikan pun Bagus Ya nanti Kita bawa ke Jepang lah Kalau dia mau Insya Allah Mas Kalau dia itu mau Kalau dia itu Lagi belajar Ritusi Otomotif Oh iya gak apa-apa Kan Jepang banyak tuh Perusahaan Toyota Kemudian Nissan Saya punya Jalur Adik saya kan S2 S3 nya Di Jepang Dapet beasiswa juga S1 nya dulu Di ITB Jadi Ini Ini justru ya Makanya Hubungan baik Ketika akan terjalin Maka akan Menciptakan Sesuatu yang Lebih baik Kenapa saya nanya Kesamen kan Saya ngorek Tapi ternyata ada Mutiara-mutiara Ada berlian Ada intan Yang nanti tinggal Kita poles Dikit aja Udah kemerlap Jadi Ini menarik Sekali ya Pembicaraan saya Dengan sampaian Menurut saya Menikah dengan Orang Hong Kong Tidak Tidak Seindah Atau tidak Semenarik Apa yang dibayangkan Semuanya selalu ada Sukanya Dan ada dukanya Tapi Memang dasar Dari awal Sampai sudah Orangnya tough Udah strong Udah kuat Jadi gak ada Gak ada problem kan Cuman kemarin aja Sedikit Kok kayak gini Rasanya gitu ya Gitu ya kan Hanya 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 oleng Hanya oleng sedikit ya Belum sampai ngeblak Tapi oleng sedikit gitu kan Iya Kalau ngeblak Jangan sampai lama Masih ingat anak Masih ingat orang tua Iya Iya Maksud saya kan Wajar kan Namanya manusia kan Gak semuanya Baik-baik terus Iya walaupun Seperti Taip-taipnya Kita Ada masalah Rumah tangga Jangan sampai orang tua itu Nyampe denger Takutnya Jadi beban orang tua Malah jadi kita Nyusahin orang tua Sudah kita mikirin diri sendiri Sudah susah Nanti orang tua denger Malah tambah sakit Kita yang malah bingung Jadi Kan rata-rata Anak-anak tadi curhat Kan sama Miss Juni Tentang Tentang persoalannya Ini ternyata Yang curhat juga Notabeninya Sampai yang sudah Posisinya Sudah menikah Kan yang sudah berbeda Statusnya aja sih Tapi manusianya kan tetap sama Tapi sekali lagi ya Ada Ada hal yang Bisa dipesankan Kepada teman-teman Bahwa Berhubungan dengan Orang Hongkong itu Atau sampai menikah Dengan orang Hongkong itu Tidak Semanis apa yang dibayangkan Itu kira-kira ada Ada yang bisa Sampai dipesankan Nggak Ya Sebenarnya sih ya Kalau Semua orang itu Nggak sama ya Ya mungkin Yang lagi Aku jalanin aja Gitu Namanya Orang Manusia kan Beda-beda Nggak semua manusia itu Sifat Sama Gitu ya Ada yang Begini Ada yang begitu Gitu kan Ya mungkin Karena yang aku Lagi alamin Gitu ya Ya mungkin Kayak gini Gitu Tapi yang jelas Kan tidak ada Kekerasan Tidak ada Sesuatu Cuman Perubahan-perubahan Yang terjadi Pada pasangan kita Karena memang Usia pernikahan Sudah Bisa dikatakan berapa 5 tahun ya Ya belum lah mas Belum 5 tahun lah 3 tahun Oh baru 3 tahun ya Masih 3 tahun Ada dampak Perubahan ya Namanya kehidupan Pasti Pasti Berubah ya Ya namanya rumah tangga Pasti ada Lika-liku lah Tidak ada Jalan mulus Pasti ya Ada Ada Enaknya Ada Susahnya Gitu Oke Jadi Saya rasa Seperti itu ya Jadi pembelajarannya Bahwa Semua Semua butuh proses Semua butuh Dijalani Semua juga harus Disyukuri Baik Saya ngeliat Samen punya anak Yang dididik oleh orang tua Samen yang Notabeninya dari cerita Sebentar aja Menurut saya Punya Punya nilai yang Istimewa Oke Mungkin Ada Beberapa Kata Atau pesan Samen Buat teman-teman Semuanya dalam Menjalani hidup Ada yang bisa Disampaikan gak Mbak Kira-kira Kalau bagi aku Kayaknya Gak ada lah Gak ada yang Mau komen Gak komen Misalnya Di dunia ini Keberuntungan gak ada Tapi ketika kita punya Kerja keras Dan usaha Jangankan Duit Bojo aja Bisa kita dapat Kan bisa jadi Kayak gitu Gitu lho mbak Sampain aja Kalau masalah Masalah usaha Usaha di Indah Ya emang Dia yang Yang beli Beliin Beliin kiosnya Gitu Oh Jadi Ya Intinya Bisa mendapatkan Suami itu Di Hongkong Ya Ada plusnya Juga ada minusnya Jangan dibayangkan Enaknya Ada Ada juga gak enaknya Tapi Ya namanya hidup Selalu akan Seimbang Enak dan tidak enak Tinggal bagaimana Kita menikapinya Terima kasih mbak Ceritanya Mudah-mudahan Bisa memberikan Gambaran dan Masukan buat teman-teman Yang di Hongkong Yang selalu juga Selalu ingin punya harapan Kalau di Hongkong Gak kayak di Indonesia Mau janda Anak dua Anak tiga Kalau orang sudah Jatuh cinta Ya Dimanapun Tempatnya Namanya Kalau sudah cinta Ya pasti Semuanya akan Akan berjalan Menarik Dan indah Tapi Di balik keindahan itu Ada sesuatu Yang harus dibayar Ada sesuatu Yang harus dikorbankan Terima kasih Atas ceritanya mbak Dari Saya Mudah-mudahan Menginspirasi